Suroto, saksi dalam kasus Vina Cirebon, muncul kembali dengan keyakinan bahwa ini adalah pembunuhan. Awalnya, ia percaya tewasnya Eki dan Vina akibat kecelakaan lalu lintas, hingga mendengar kabar baru. Tadinya saya melihat, betul itu kecelakaan. Tetapi ketiga harinya, saya dengar kalau itu bukan kecelakaan tetapi pembunuhan, jkata Suroto. Suroto berubah keyakinan setelah melihat luka parah di wajah Eki, yang menurutnya tak seperti kecelakaan. Saya yakin sendiri, oh pantas kalau itu pembunuhan karena korban laki, Eki, itu sangat parah luka di mukanya. Kalau itu kecelakaan, itu nabrak apa? di ucapnya. Dan saya meyakini bahwa bukan kecelakaan, karena apa? Kalau kecelakaan mau sekencang apa sih so korban ini naik? Dan posisi jalan tol itu nanjak, i tanda Suroto. Menurutnya, luka-luka itu tak masuk akal jika disebabkan tabrakan dengan benda seperti tiang di sekitar TKP. Ia memastikan tiang yang ada di tempat kejadian tidak rusak, sehingga meragukan teori kecelakaan. Sebagai petugas keamanan desa, Suroto yakin Eki dan Vina dibunuh, bukan korban kecelakaan biasa. Namun, LPSK menolak memberikan perlindungan kepada Suroto, menyebut kesaksiannya tidak memenuhi syarat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!